Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di pangkayu channel Oke kali ini saya akan menyebutkan sebuah video yaitu pembuatan sangkar semi kosan menggunakan kayu kelapa ini ada papan yang sudah saya persiapkan yaitu papan kayu kelapa untuk pertama yang saya buat adalah bagian lengkungannya bagian atas menggunakan mal dari kertas potong menggunakan scroll saw sesuai dengan kebutuhannya jadi nanti sisa bagian yang tidak berpotong bisa dipakai untuk bagian yang lain untuk mata gergaji saya menggunakan mata gergaji pingwin dengan nomor 12 yaitu mata gergaji tulang selanjutnya saya membuat bagian atas samping disini saya menggunakan alat bantu untuk memotong bagian yang tidak terus yang tentunya tidak dapat dijangkau bila memotong menggunakan table saw untuk teman-teman yang ingin coba bikin sangkar menggunakan kayu kelapa sebaiknya berhati-hati ya karena seret kari kayu kelapa cukup tajam ya banyak bagian yang melupas itu runcing-runcing jadi apabila baru pertama kali langkah baiknya menggunakan sarung tangan kulit agar kulit lebih aman oke proses selanjutnya adalah pembuatan mahkota karena kayu yang digunakan kurang lebar saya menggunakan sistem laminasi itu menyambung di bagian atasnya saya sambung menggunakan lem lem instan dan super kemudian saya bentuk menggunakan mal yang sudah saya siapkan juga malnya ada satu sebuah mal yang bisa saya digunakan untuk dua jenis model sekarang saya akan membuat bagian tiangnya menggunakan alat bantu untuk meletakkan tiang sehingga bagian sudutnya bisa diserut sehingga membentuk tiang segitiga untuk bagian tepuknya sudah saya persiapkan papannya cuma belum saya haluskan dan saya haluskan menggunakan amplas grid 180 itu bekasan dan kayunya terlihat mengkilat walaupun belum di finishing yaitu lah salah satu karakter kayu-kayu keras apabila di amplas menggunakan ampas grid dengan grid yang halus bisa langsung mengkilap untuk cara pemberian titik-titik pengepuran tempat dimana ruci nanti dipasang saya menggunakan sebuah mal kemudian langsung dipur dengan metapur 2mm bagian nakota juga dipur ini ada sedikit berubah model yang jadinya seperti ini makotanya jadi seperti ini berdasarkan permintaan dari mesan jadi kita akan lanjut pengukuran untuk tempatkan mengenai alat bur yang saya gunakan sudah saya pernah review tinggal teman teman cari saja ya di klik dan tonton video sampai habis nanti juga saya akan cantumkan beberapa link video di deskripsi yang berhubungan dengan video ini jangan lupa ya hilangkan bagian sudut-sudut tajam apabila teman teman tidak memiliki mesin profile bisa juga menggunakan amplas tujuannya agar bagian sudut yang tajam itu tidak membahayakan karena sifatnya kayu kelapa terkadang bagian sudut akan mengalami seratnya itu cuwil atau melupas sedikit cara pembuatan sabuk bulat saya pun menggunakan mesin profile saya sempat kali jalan jadi langsung bundar kemudian saya amplas menggunakan mesin amplas agar hasilnya menjadi lebih rapi oke inilah saatnya proses perakitan untuk proses perakitan saya menggunakan lem instan atau lem super cepat kering pertama saya langsung lem terlebih dahulu tanpa menggunakan pasak ataupun paku syarat melakukan pengeleman terlebih dahulu diwajibkan bagian yang akan ditempelkan itu benar-benar rata jadi tidak bergelombang agar pengelemannya bisa maksimal setelah membentuk sebuah kerangka untuk selanjutnya yaitu pemberian pasak pasaknya teman-teman bisa menggunakan ciruji bambu ataupun ciruji fiber dengan ukuran yang sesuai dengan matapur yang digunakan misal menggunakan matapur 2mm ciruji yang bisa digunakan adalah ukuran 1,8mm pemasangan sabuk juga pernah saya bahas ya di video-video saya sebelumnya teman-teman tinggal cari saja dan nanti tentunya saya juga akan mencantumkan linknya terkait dengan video ini di deskripsi jadi sistem pemasangan sabuk ini itu tanpa menggunakan pasak maupun menggunakan paku hanya menggunakan sebuah purus yang dibentuk langsung pada sabuknya secara pemasangan dengan cara ini tiang harus benar-benar lurus dan sejajar satu sama lain agar pemasangannya bisa cepat dan mudah sebelum melakukan pengalaman terlebih dahulu kita luruskan dulu lubang sabuk antara lubang sabuk atas dan lubang sabuk bawah supaya lubang benar-benar lurus sehingga saat pemasangan ciruji itu tidak berpelak-pelok inilah sangkar yang telah dirakit telah selesai namun masih dalam kondisi mentah belum melalui proses finishing untuk angsang dan alasnya juga pernah saya buka videonya teman-teman tinggal cari saja videonya terima kasih telah menonton semoga bermanfaat setelah menonton video ini mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi atau juga ikut-ikutan membuat sangkar kayu kelapa dengan model-model yang lain untuk video mendatang saya akan melakukan sebuah proses finishing finishing sangkar kayu kelapa itu finishing natural menggunakan cat duku jangan lupa subscribe jika ada percayaan terkait video silahkan tinggalkan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati